Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua sahabat pertamuan saya berjumpa lagi dengan saya Tukur Rijal di channelnya Tukur Rijal DC jadi teman-teman pada kesempatan kali ini saya mau update hasil kemarin tebas masal jadi pada hari ini baru ada kesempatan saya mau update hasilnya sudah sekitar 3 minggu jadi kemarin belum sempat mengambil video jadi hari ini kita sama-sama lihat hasil dari tebas kemarin ini yang di depan saya juga ada dua bonsai yang hasilnya sudah maksimal sudah mulai pecah daun jadi dari hasil kita tebas tidak semuanya sih berhasil ada sekitar dua atau tiga yang tidak berhasil jadi teman-teman ini dia yang pertama yang saya akan memperjelaskan ini dia ini batuknya tidak ada lagi emang kemarin waktu saya tebas maksudnya seperti ini ya maksudnya gini duluan saya tebas baru saya pindahkan ke dalam pun jadi emang batuknya sudah terlepas jadi Alhamdulillah juga tunasnya berhasil yang hasilnya tebasnya juga sudah mulai keluar tunas yang selanjutnya yang ini dia hasilnya ini cukup lumayan ya ya dari hasilnya bagus dan maksimal ini kemarin sebelum saya tebas juga sudah mulai pecah daun tapi tunas yang keduanya mulai apa belum pecah tapi waktu saya tebas tapi waktu saya tebas daunnya sudah pecah emang umurnya sudah sekitar satu tahun cuman kondisinya dia terlalu panjang jadi saya tebas tapi yang sekarang tidak tahu ya tunas yang kedua ini belum pecah jadi sekarang yang ini ini serabut ini kita bersihkan ya dia tidak terlalu panjang lagi di hasil untuk perde daun berhasil selamat menikmati 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 kasih perawatan setiap hari misalnya ya selalu sering buang serabut supaya programnya juga berhasil kalau misalnya jarang kita lakukan perawatan ya hasilnya nanti ya seperti semula dia makin memanjang di umur yang selama saya tebas itu kurang lebih sekitar tiga minggu ya jadi hasilnya sudah seperti ini lah ini kurang ya ini enggak tahu ya kenapa pengaruhnya padahal sudah lama saya biarkan seperti ini dipot jadi bukan baru saya pindahkan jadi memang sudah dipot baru saya tebas tapi hasilnya kurang tapi mudah-mudahan juga berhasil ya tapi tenasnya tidak mati lah ini juga hasilnya maksimal cuma dia agak terlalu panjang ya karena pertamanya saya tidak buang ini pelepah jadi biar semakin memanjang selamat menikmati selamat menikmati ini hasilnya juga kurang maksimal hasil umurnya juga sudah tua juga sudah tahun umurnya waktu saya pertama pindah ke dalam pos bisa lihat daunnya belum pecah petangnya juga sudah mulai besar jadi saya tepask saja mudah-mudahan juga ini berhasil walaupun kurang meyakinkan nah hasil yang kita telas tidak semuanya serta waktu pertemuan tunas baru jadi ada yang telat ada yang agak lambat nampaknya maksudnya tunasnya utamanya bagus jadi pertemuannya embat itu jadi lama-lama untuk keluar tunas yang kedua ini teman lihat nih ini baru buat tunas pertama aja seperti ini pada kemarin rentak kita tebas jadi prosesnya lama ini yang pertama yang saya pindah ya saya pangkas dulu baru saya pindah ke pot jadi hasilnya tidak maksimal otomatis ini tidak ada harapan lagi untuk hidup karena bonsai ini kemarin bukan di lokasinya di tempat saya tadi waktu saya bawa pulang sini ini saya bongkar potnya saya tebas biar tidak panjang ya karena agak ribut kita bawa pulang jadi saya tebas saya bongkar pot sampai ke sini saya taruh di pot jadi hasilnya pasti tidak maksimal karena akarnya akar belum sembuh sudah kita tebas jadi pasti resikonya mati ini juga belum saya bersihkan ini hasilnya sama yang seperti tadi kalau sudah bagus ini juga ini kelapa puyuh ya tapi batoknya agak terlalu besar tidak terlalu kecil nama kelapa puyuh kelapa seratus ya ini sudah sempat saya bersihkan kemarin sekali ini hasil tebas juga tapi ini bukan waktu massal ya sebelum itu sudah saya tebas sudah ada ada berapa bonsai ya sudah saya tebas jadi hasilnya sudah bagus tebas cuman jarang perawatan juga ini juga dari hasil tebas ini sudah kerdil daunnya yang penting buat teman-teman kalau misalnya kita sudah lakukan tebas usahakan perawatannya setiap hari atau seminggu sekali lah minimal ya maksimalnya seminggu sekali ini jadi kita sering melakukan perawatan untuk buang pelapa jadi program kecil daun itu berhasil ini juga ada hambatan ya untuk tunas yang keduanya kayak masih dari kemarin ya sudah setiap satu minggu saya lihat masih seperti ini aja ini bukannya mati ya maksudnya tunas yang kedua ini dia terhambat mungkin ada proses pemulihan waktu kita tebas kemungkinannya seperti itu oke teman-teman inilah hasil tebas kemarin tebas masal kita jangan sekarang ini saya urus empat update jadi kalau misalnya ada kekurangan dari hasilnya saya mohon maaf karena saya berusaha untuk program kecil daun jadi ada yang mati ada yang terhambat ada yang maksimal oke teman-teman terima kasih telah menyaksikan video saya jangan lupa berikan komentar like dan subscribe channel saya untuk mengikuti perkembangan saya selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wassalam